Mengapa desa yang mengajukan mereka juga disempatkan, jadi secara baik-baik sih. Sudah kita satu ini lagi, sering terjadi cekcok gitu. Desa tuh agak rimah sih sebenarnya, cuman balik lagi gitu. Di awal ya destanya yang menyetujui, jadi mau gak mau kita harus cari solusi nih. Dan Godok ini tidak ada dibahas, itu hanya mengenai statusnya aja. Karena momen dan status aku dan keadaan aku sekarang kayak gini, mau gak mau ya aku harus mengalahkan Ibu itu. Kesempatan ini juga saya sampaikan bahwasannya tidak ada pihak ketiga. Jadi saya bantah, kalau itu penantian masih ada beredar mungkin kita akan ada upaya hukum. Karena itu sama sekali tidak, tidak ada. Teka-teki keretakan rumah tangga desa dengan Natasha Rizky yang berujung pada gugatan cerai akhirnya mulai terkuat. Iya, siapa sangka jika keduanya ternyata telah pisah rumah sejak tahun lalu. Percek cokan hingga dugaan adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka pun diduga menjadi penyebab desa menggugat cerai Natasha Rizky. Kendati isu tersebut semakin berkutat liar. Kuasa hukum desa, Hendra K. Siregar, mengungkapkan sederet fakta dibalik perceraian desa dan Natasha Rizky. Di samping itu, desa disebut tak menuntut soal harta gonogini maupun hak asuh anak dalam gugatannya. Lantas, apa yang menjadi faktor utama keretakan rumah tangga desa dan Natasha Rizky? Dan seperti apa desa dan Natasha Rizky menanggapi isu miring yang berkeliaran tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di CumiCamp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama CumiCamp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Dedi Mahendra Desta atau yang akrab di Sapa Desta mendadak menggugat cerai Natasha Rizky ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 11 Mei 2023 lalu. Hal tersebut sontak membuat netizen bertanya-tanya mengenai alasan dibalik desta menggugat cerai Natasha Rizky. Pasalnya, rumah tangga keduanya diketahui selalu terlihat harmonis, bahkan jauh dari hiruk pikuk isu tak sedap. Kendati semakin berkutat liar, kuasa hukum Desta, Hendra K. Siregar, akhirnya mengungkapkan alasan Desta menggugat cerai istrinya Natasha Rizky. Iya, secara gamblang, Hendra menyebut bahwa percekcokanlah yang membulatkan keputusan mereka untuk berpisah. Namun, itu semua merupakan hasil dari kesepakatan antara Desta dan Natasha Rizky sendiri. Bahkan, keputusan tersebut pun telah dibicarakan secara baik-baik. Alih-alih berhasil menjawab kegundahan netizen, Desta dan Natasha Rizky nyatanya kembali dicecar dengan pertanyaan soal pisah rumah hingga dugaan orang ketiga. Lantas, seperti apa fakta-fakta perceraian Desta dan Natasha Rizky yang dibongkar langsung oleh tim kuasa hukum? Benarkah Desta dan Natasha telah pisah rumah sejak setahun yang lalu? Dan bagaimana respon pihak Desta mengenai orang ketiga yang diisukan menjadi penyebab keretakan rumah tangganya? Tahun lalu? Berarti lebaran kemarin sudah tinggal rumah ya? Hmm, betul. Sejauh ini, sudah terakhir kita ketemu itu ada beberapa minggu yang lalu ya. Memang ini semua berdasarkan kesepakatan. Mengapa Desta yang mengajukan mereka juga sepakat? Jadi, secara baik-baik sih. Kan nggak ujung-ujung langsung daftar. Ya, memang kesepakatan mereka berdua. Dan mereka sepakat juga yang mengajukan adalah Desta. Pilihan mereka sendiri. Nah, sama aja kan. Siapa aja yang mengajukan sama aja. Kalau itu sih, itu belum bisa kita sampaikan. Tapi yang pasti kan salah satu syarat mempunyai jalan sering terjadinya percekcokan. Apa materinya itu kami nggak bisa sampaikan lah. Karena kan persidangan juga belum mulai. Belum mulai. Masa kita mendalui pengadilan? Desta itu agak riwa sih sebenernya. Cuman, balik lagi gitu. Di awal, ya destanya yang menyetujui. Jadi, mau nggak mau kita harus cari solusi nih. Banyak hal-hal yang memang aku harus mengorbankan sedikit. Berubah sedikit. Dan dia pun juga begitu. Untuk ya supaya kedepannya akan lebih baik. Karena momen dan status aku dan keadaan aku sekarang kayak gini. Mau nggak mau ya aku harus mengalahkan itu. Itu banyak hal, banyak hal. Jadi, itu juga kan materi nantilah di pengadilan. Karena memang kondisinya udah kebaikan. Daripada nanti menjadi masalah baru. Ya, jadi gantian aja. Ya, kalau secara pribadi ya kaget lah ya. Kita nggak ada kepengen untuk itu. Ya, cuman ya gimana? Memang mereka meminta jalannya seperti ini gimana? Secara penyesalan, ini pasti ada ya. Nggak ada yang orang mau seperti ini sih, nggak ada. Tapi ya itu tadi. Ya, mungkin pilihan mereka lah. Sama-sama mereka. Karena udah mencoba untuk mencoba. Misalnya, nggak bisa juga. Ya, udah mereka ambil kesimpulan seperti ini. Kesempatan ini juga bisa saya sampaikan. Bahwasannya tidak ada pihak ketiga. Ya, jadi saya bantah. Kalau itu penantian masih ada beredar, mungkin kita akan ada upaya hukum. Karena itu sama sekali tidak. Tidak ada. Tidak ada. Makanya kalau nanti sampai setelah ini, masih ada lagi, ya kami mungkin akan mencadangkan hukum kami untuk melaporkan. Kalau itu tidak benar. Dan saya nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu. Dan saya kayaknya tidak pantas untuk mengomentarnya deh. Pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu, ha-ha-he-he-he. Jadi kita semua merasa bahwa, yaudah, urusan rumah tangga masing-masing. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya. Nggak pernah, eh lu gimana sih sama bini lu? Gue juga nggak pernah ditanya-tanya. Eh lu gimana sama bini lu? Nggak. Kita ketemu, ha-ha-ha-he, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah. Jadi kita sepakat bahwa, yaudah di rumah-rumah, yang disini kita mood senang-senang aja. Apapun itu mudah-mudahan yang terbaik buat mereka berdua, ya apapun hasilnya, ya didoakan yang terbaik aja lah. Amin. Di samping itu, rupanya Desta dan Natasha Rizky sudah berkali-kali menempuh jalur mediasi. Bahkan keduanya mengaku telah melibatkan keluarga satu sama lain. Namun apalah daya, hal tersebut sama sekali tak membuahkan hasil yang manis. Dimana pada akhirnya, perpisahanlah yang menjadi jalan akhir yang dipilih oleh Desta dan Natasha Rizky. Iya, Desta dan Natasha Rizky sepakat melakukan perpisahan secara baik-baik. Bahkan diketahui dalam gugatan yang diajukan Desta, ayah tiga anak itu tidak mencantumkan mengenai harta gonogini maupun hak asuh anak. Yang artinya, Desta benar-benar hanya ingin mengubah status cerainya saja dengan Natasha Rizky. Lantas, seperti apa upaya mediasi yang sempat dilakukan oleh Desta dan Natasha Rizky? Dan bagaimanakah kesepakatan Desta dan Natasha Rizky terkait harta gonogini dan hak asuh anak? Musa keluarga ya kan saran dan pendapat sudah disampaikan. Pemutuskan mereka, karena mereka yang menjalani rumah tangganya. Lumayan sering lah ya, lumayan sering sehingga mengarahnya langsung ke pengadilan. Walaupun sudah ada mediasi beberapa kali, baik ke keluarga juga sudah kita sampaikan juga, coba cari jalan yang terbaik, ya mungkin diantara mereka sudah menentukan ini yang terbaik. Mungkin lebih banyak ini juga kali ya, ikhtiar juga sama Allah, tapi ya pasti ada aja sih jalan-jalannya. Sampai kapanpun kayaknya kita masih belajar gitu, karena aku sama Desta pun orang-orang yang berbeda banget gitu, jadi banyak banget perbedaan diantara kita, cuman nah justru disitunya saya berusaha untuk bisa nerima Destanya, yang begitu, Destanya juga nerima aku yang kayak begitu gitu. Jadi, karena kan umur kita juga jaraknya kan jauh gitu, jadi gimana caranya supaya Desta ngerti mau aku, aku pun ngerti mau dia gitu, tapi sesuai dengan apa ya, istilahnya ininya masing-masing kita lah, pendapat kita masing-masing, supaya jadi satu visi gitu. Soalnya susah juga kalau misalnya orang ngomongin masalah gak cocok, atau misalnya bilang aku katanya masih kecil lah, terus atau bilang katanya masih muda lah, segala macam nikah, itu gak akan jadi patokan juga kan, orang yang nikah muda sama nikah tua akan panjang yang mana gitu. Dan bahkan orang yang udah lebih dewasa pun nikah juga, gak nyampe setahun udah cerai gitu, jadi tidak bisa dijadikan patokan. Ah, kalau suh tidak, dan gudang gini tidak ada dibahas, itu hanya mengenai statusnya aja. Oh, iya sementara anak-anak disini semua. Ya, ngurus sih sama-sama, tapi kan ya biasalah kan anak masih di bawah umur semuanya, masih ibunya kan. Ketemu sih masih ketemu, masih baik hubungannya, komunikasinya juga cukup baik. Ya, Desta, ya ngucapin ini aja lah, ya apa ya, kalau dibilang, ya dia ada penyesalan, tapi ini jalan terbaik menurut mereka. Tidak ada, makanya saya akan sampaikan, tidak ada orang ketiga. Kalau itu masih ada terjadi, mungkin akan yang bilang kauku. Terlepas dari kisah pelik yang tengah dialami Desta dan Natasha Rizky, awal kisah perjalanan cinta Desta dan Natasha Rizky, nyatanya sempat mencuri perhatian. Di mana keduanya sempat tak direstui oleh orang tua, lantaran jarak usianya yang terlampau jauh. Seperti diketahui, jarak usia Desta dan Natasha Rizky terpaut selisih usia 16 tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, Desta akhirnya berhasil meyakinkan orang tua Natasha Rizky untuk meminang putrinya. Lantas, seperti apa perjuangan cinta Desta dan Natasha Rizky yang kala itu sempat terhalang restu? Dan akankah perjuangan Desta dan Natasha Rizky selama ini menjadi sia-sia? Karena pada akhirnya, mereka memilih untuk berpisah. Awal sih tentunya penolakan banyak juga dari teman-teman yang caca, dari bukan menutup mungkin juga teman-teman gue, karena teman-teman gue bilang, ngapain sih lo? Misalnya gue tuh kayak main-main gitu. Jadi orang tuanya caca, kalau orang tuanya sih gak apa-apa ya. Cuma kalau orang tuanya mungkin lebih kepada nanti dululah ya gitu. Oh iya, juga. Terus dia kayak teman-teman aku juga kayak, dulu tuh kayak, apa namanya, kami menunggu kayak karatna. Dan dia tuh hampir nelfonin Desta kayak, emang ngapain sih? Diket caca gitu. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang kayak, eh jangan, Masa nangis aja ya sih? Ini abis warahnya. Jadi kayak banyak orang-orang yang menentang kita bahwa, ya takutnya Desta mungkin juga cuman main-main sama aku, akunya juga mungkin cuman kayak, cinta sesaat doang, mengebu-gebu kan, apalagi masih muda gitu. Tapi yaudah, balik lagi kita lihatin bahwa, ya enggak ini emang udah pilihan kita. Ini bisa juga untuk merepresentasikan sih, bahwa hubungan yang ada perbedaannya ini, gak jelek kok gitu. Asal kita bisa sama-sama, visi dan misinya, pandangan hidupnya, dan juga, apa namanya, kita bisa memperjuangkan semaksimal mungkin. Pertama waktu dia bilang dia jadikan nama Desta, ya Tante, pertama udah pasti kaget gitu ya. Terus, tapi, setelah Desta datang ke rumah, nemuin Tante, Caca lagi syuting di Jogja, karena dia serius, yaudah, Tante bilang, yaudah jalanin aja dulu. Nah, ternyata rupanya mereka emang serius. Dari pertama, Desta mau jadikan nama Caca, itu memang dia, mau dibawa kemana, karena di umur aku yang begini, aku maunya serius ke mamamu, udah gak main-main lagi. Seandainya kamu serius, mau menikah dengan saya, ya kita jalan, tapi kalau enggak, kita berteman biasa. Jadi, Caca ini mungkin dia lihat, Desta nih, apa ya, figur yang, menyenangkan, kali ini buat dia, karena mereka ketemu di lokasi syuting, syuting Bank Yorok ya, waktu itu. Nah, disamping itu sih, sebetulnya mereka putus nyambung, putus nyambung juga. sebetulnya gitu. Pertama iya, pertama iya, karena kakak-kakaknya yang lain itu, paling tinggi, beda usianya 6 tahun gitu. Cuman waktu itu, Caca bilang, kakak-kakak Aca, semua mami, papi, restuin. Kenapa mami gak mau restuin? Karena umur beda, gak pengaruh juga, kalau umur seumur, atau beda-beda 5 tahun gitu. Desta serius sama Aca, dia sayang sama Aca, Aca juga sayang sama dia. Ya, akhirnya karena udah gitu, om, ngomong berdua sama Desta. Ternyata memang Desta serius sama Caca, dan udah, Caca serius yaudah, Tante sama om tinggal merestuin. Karena dia nyaman berada dengan Desta gitu, jadi dengan itu dia meyakinkan Tante gitu, oh gak penguruh, umur yang cuma beda beberapa tahun gitu katanya. yaudah kalau memang kayak gitu, ya setelah om ngomong sama Desta, ternyata Desta ini orangnya memang serius gitu. Gak berapa lama, mamanya dateng. Nah, untuk menyatakan serius ya itulah, langsung ada lamaran. Ya itu aja sih sebetulnya. Mungkin waktu itu bisa emang karena ngerasa kayak udah nyerah, cuman akhirnya bertanya cuma sebentar doang sih. Sehari kemudian kita dibalik lagi. Iya. Ya kedepannya nanti, kalaupun emang gak jodoh, itu kan juga balik lagi udah pose Tuhan lagi. Tapi setidaknya kita udah berusaha gitu, udah berjuangkan apa yang kita cintain. Mantul. Kalau tanggung jawab yang besar sih pasti ya, cuman kalau dari aku sendiri sih, aku kan banyak dipeserin juga sama mamanya, terus sama kakak-kakak yang juga jauh lebih pengalaman banget dari aku. Jadi ya aku emang harus siap sih dengan segala resikonya. Maksudnya juga Desta kan juga ngebimbing aku ya untuk jadi yang lebih baik pastinya. Jadinya kita sama-sama ngebantu satu sama lain gitu. Maksudnya apapun kedepannya, ya itu emang resiko aku. Karena aku sekarang statusnya juga udah beda. Ya itu udah tanggung jawab besar sih buat aku. Jadi ya harus siap sih. Kita jalani sebagai suami istri dari sekarang. Dua-duanya kita diselusikan dengan bayi. Nah selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari Narasumber Terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube Cumi Cumi. Terima kasih telah menonton!